Nah, ini ya mas, kita ngomongin Evel, ya kan sekarang Evel udah mau masuk musim keempat ya sekarang ya? Nah, yang Liga 1 ya. Nanti, apa sih yang baru di Evel, ya maupun Liga 2 atau Liga 1 di, apa namanya, musim keempat ini? Ada yang bisa di-spill nggak nih? Ada sih. Halo guys, selamat datang kembali di e-score, tempatnya skor, ngomongin e-sports. Nah, balik lagi sama Ogut disini, Neiza, ya kan, tapi kali ini nggak sama Gangga atau sama Afura, tapi sekarang ditemenin tahmu spesial nih, kita ada Mas Putra dari Evel. Halo guys. Halo Mas Putra, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bang Eza. Sekarang lagi sibuk apa nih, waktu kuasa kayak gini nih, kan, ini waktu kuasa. Sibuknya sih, pasti makan waktunya di Evel aja sih, lagi buat program-program aja untuk komunitas ataupun menjelang nanti Evelik 2 atau Evelik 1 aja sih. Oke, nah ini Mas, kita langsung bahas, tanpa bahasa-bahasa, kita langsung ke bahasan pertama. Evel tuh kan kalau, ya dari awalnya, mungkin orang-orang melihat pertama Evel adalah kompetisi pro e-football ya. Nah, cuman kalau Ogut pribadi ngelihatnya kebelakangan ini dan beberapa tahun kebelakang, Mas Putra sendiri dan Evel ini mulai mengembangkan komunitasnya nih. Benar. Nah, ini kapan sih kira-kira Mas Putra dan Evel itu mulai, apa ya, perhatiannya ke komunitas juga? Jadi, nggak cuman ke pro-nya doang. Oke, kalau jawabannya kapan dari komunitas itu sebenarnya dari aku pertama kali terjun ke e-sports. Aku jadi 2015 itu dari pesak-pesem atau aku udah terjun di e-sports. Dan aku juga bahasan dari komunitas. Dulu tuh aku pro player FIFA. Aku tuh dulu pro player FIFA, terus juga bikin kompetisi FIFA e-football. Itu memang dari komunitas, skala komunitas dulu justru. Nah, sebenarnya tuh Evel itu berdiri karena dari komunitas sebenarnya. Jadi, aku melihat ada opportunities di komunitas yang kok kayaknya banyak banget perusahaan-perusahaan gede yang fokusnya tuh justru ke game-game mobile lainnya ya gitu. Sementara industri virtual football, baik FIFA ataupun e-football tuh belum ada yang ngurus. Atau mungkin ada beberapa perusahaan gede yang ngurus, tapi pas lagi momentum doang. Kayak misalnya kemarin World Cup, itu pasti ada tuh yang bikin. Tapi, nggak ada kompetisi atau wadah yang dibuat secara konsisten gitu. Nah, sebenarnya itu dari dulu kita udah dari komunitas sih, mas. Deketnya justru dari komunitas dulu. Cuman, memang awalnya kita fokusnya ke pro scene-nya dulu. Karena mau nggak mau harus diakuin bahwa pro-nya ini punya value lebih kan. Jadi, kita buat liganya dulu yang emang untuk pro, biar kita bisa mancing sponsor, biar kita juga bisa bookin ke industri esports, bahwa virtual football ini juga banyak loh penontonnya. Jadi, emang dari pro-lig dulu. Tapi, sebenarnya di belakang itu, kita tuh juga udah fokus ke komunitas secara grassrootnya tuh udah diem-diem tuh udah. Cuman, mungkin baru di 2022 akhir ini, kita udah mulai bikin kayak perusahaan turunan Evel, namanya Bayi Evel. Bayi Evel ini baru fokusnya untuk yang ke komunitas-komunitas ketika Evel-nya ini tuh udah dikenal lah sama beberapa komunitas ataupun sponsor-sponsor. Udah sustainin selama dua tahun ini, baru kita ekspansi ke Bayi Evel ini. Baru kita gemborin keluarnya gitu. Nah, ini yang cukup banyak. Orang-orang banyak melihat Evel itu adalah pro dulu baru ke komunitas, tapi ternyata komunitas dulu baru ke pro ya? Bener. Nah, bener. Waktu ini, Ogut pernah beberapa kali, kan Ogut follow Instagram-nya Mas Putra juga beberapa kali, Ogut juga melihat ini mulai mengembangkan, berkembang komunitas-komunitas e-sport regional nih. Kayak kemarin Ogut, apa namanya, tertarik kelihat, oh ternyata di Papua, di Jayapura ada juga. Ya, itu. Nah, itu gimana? Sulit gak sih sebenarnya mengembangkan komunitas e-football di regional-regional? Jadi kemarin tuh kalau yang tadi Mas Reza bilang ada di Papua, emang kita sebutannya ada community manager. Oke. Jadi, community manager ini kita coba aja kerjasama di beberapa komunitas di regional-regional tertentu, yang emang kayaknya kita punya potensi untuk kerjasama. Jadi, kita sebutnya community manager under Evel. Jadi, biar semua programnya e-file itu selara semua, baik untuk yang prosin atau komunitasnya. Kalau ditanya susah apa enggak, pasti ada tantangan tersendiri ya, apalagi SDM-nya kan, SDM dan culture dari setiap regional-nya ini berbeda-beda Mas. Jadi, pendekatannya pun juga berbeda-beda. Karakteristik setiap komunitas regional itu juga berbeda-beda gitu. Jadi, sebenarnya tantangannya lebih ke ini sih, lebih ke SDM-nya di sana sama culture-nya sih. Tapi ya, so far community manager-nya ini justru yang ngebantu e-file. Makanya e-file enggak mau terjun langsung sendiri ke regional-regional, karena pasti satu udah pasti makan kos. Ya, kita mengeluarkan kos banyak ketika kita langsung harus terjun ke Papua. Yang kedua, kita enggak mengenal karakteristik komunitasnya. Jadi, kita kerjasama aja sama community manager di sana, ibaratnya mereka perwakilan e-file di daerahnya biar mereka sapit program ke e-file. Sebenarnya, so far tantangannya sih ada, cuman kebantu sama community manager-nya itu sih. Nah, ini juga hal yang menarik adalah, banyak yang menganggap Mas Putra dari e-file ini adalah biang dari rental-rental PS di Indonesia masih rame ya, guys. Karena orang-orang sekarang banyak yang main PES, gak cuman main PES atau e-futebol atau FIFA, gak cuman buat seneng-seneng doang ngabisin waktu. Tapi juga ada nih yang dikejar nih dengan adanya e-file dan community, apa namanya, komunitas regionalnya itu tadi. Oke, ngomongin soal itu Mas, udah ada komunitas, udah ada pronya, bisa enggak sih kira-kira nanti dari komunitas regional ini naik-naik, ada jejangnya enggak sih naik-naik untuk sampai ke pro nanti ya? Nah, itu sebenarnya yang tadi aku bilang, makanya kita nyebutnya community manager and E-file. Nah, apa sih fungsinya community manager? Satu, udah pasti mereka untuk ngembangin komunitas di regionalnya mereka ya. Di mana nanti komunitasnya ini harus laras antara regional lain. Jadi, gak bisa misalkan regional A, programnya apa, regional B, programnya apa, gak bisa. Mereka tuh harus sama semuanya. Harus laras, ya? Mereka tuh harus punya liga antara regionalnya mereka plus cup-nya antara regional mereka. Nanti pemenang cup-nya itu tuh diambil untuk diaduin sama regional lain. Jatuhnya kayak kejuaraan nasional. Nanti ketika dia udah menang dari kejuaraan nasional itu mereka bisa naik ke yang sekarang lagi jalan, namanya E-file Invitational Series. Oke, ya bener. Itu untuk community emang. Jadi, untuk tim-tim e-sports community. Nanti naik dari situ ada E-file Liga 2. Abis ada E-file Liga 2, tuh dia bisa naik ke E-file Liga 1. Sebenarnya, berjinjangnya itu ada. Itu yang kita obrolin kemarin ke community manager. Jadi, emang kita ada semua jinjangnya. Nanti bahkan dari regional itu mereka bisa dapet invitation untuk kompetisi kejuaraan nasional kita. Namanya E-file National Championship. Nanti dari National Championship tuh ada Southeast Asia. Dari Southeast Asia tuh ada Asia. Nah, kita sampai saat ini baru sampai tahap Asia doang. Oke, oke, oke. Oke, sekarang udah ngomongin komunitas kayaknya udah cukup nih ya. Kita ngomongin ke pro-nya nih sekarang. Kembali lagi ke E-file-nya. Ke awal yang orang-orang mengenal E-file sebagai apa nih? E-file Liga 1. Mungkin pertanyaan yang tiap musim bakal terus ditanyakan oleh penonton dan lain sebagainya. Kenapa sih gak semua, kita tahu 20, 20 kamu kan? Gak semua klub ada di E-file Liga 1. Baik lagi sih, sebenarnya kalau aku bilang kenapa gak semua klub Liga 1 tuh sebenarnya satu permasalah. Apa tuh? SDM. Oke. Gak semua klub itu SDM-nya siap untuk ekspansi ke e-sports. Benar. Gak siap, bahkan ataupun sekalinya siap mereka cuma ngikutin tren. Oke. Kayak gitu loh maksud aku. Jadi kayak, apa namanya, mereka gak ngalamin riset yang lebih dalam lagi tentang e-sports. Jadi sebenarnya mereka ada yang masih nganggap sebelah mata tentang e-sports, ada yang emang mengikutin hype-nya cuma ngikutin misalnya klub bola tapi fokusnya ke PUBG atau ke Mobile Legends. Oke, benar. Sementara IP-nya mereka klub bola gitu. Sementara kalau kita lihat di luar negeri gitu, klub bola ya pasti fokusnya mereka punya divisi bolanya. Entah FIFA ataupun e-football gitu loh. Nah, tapi kalau di Indonesia ini memang punya kebiasaan yang unik sih menurut aku. Ngikutin game yang lagi hype. Iya, iya. Gitu, kayak gitu sih. Nah, kenapa belum ada? Ya, karena balik lagi sih mas. Jadi, kan beberapa klub-klub yang ikut divisi itu rata-rata hampir kita juga advisor-nya. Oh, iya. Mereka harus kayak gimana, mereka harus kayak gimana. Karena belum ada SDM-nya yang siap untuk ngelola e-sports manajemennya gitu. Jadi, mereka mostly masih dari kita, advice-nya kayak gimana, pemilihan pemainnya kayak gimana, atau ngelola tim e-sportsnya kayak gimana. Kalau nggak ada e-file ya pasti mereka pada stop. Lihat aja persita e-sports, Borneo. Oh, iya. Mereka pada nge-aktif lagi kan. Kayak e-file pertama itu kalau temputra. Gitu. Mungkin ada lah beberapa yang akhirnya tertarik jadi bikin e-sports terusan persis. Betul. Terus abis itu, Madura kemarin baru announce buat, terus ada Dewa United, Rans. Ada, jadi terusannya ada gitu. Tapi, beberapa masih ada yang belum me-lag atau, ya belum me-lag aja sih. Oh gitu. Nah, ini yang menarik tadi karena e-file sebagai, ya bisa dalam tanda kutip, dan literalnya advisor nih, sebagai advisor. Nah, soal pemilihan pemain nih, kan ada beberapa yang, oh, pertanyaannya biasa. Terus ke Faidan, anak Bandung, baru sih tiba-tiba waktu kemarin di bela PSS atau bela Bali gitu-tiba gitu kan. Kok bisa kayak gitu gitu ya? Sebenarnya, emang nggak ada ini kan, nggak ada kebatasan, nggak ada floating atau, ya dia dari Bandung, dia harus Bandung gitu kan. Gimana sih tim-tim tuh menentukan pemain siapa yang gue pake nih kayaknya? Nah, e-file tuh udah jalan 3 musim. Hmm, musim pertama tuh kita floating. Oke. Event yang floating. Jadi kayak, oh, ini harus dari asal daerahnya. Kita mainin dari asal daerah utamanya. Cuman kalau misalkan ada klub asal daerahnya nggak ikut. Contoh, Faidan dari Bandung, Persib nggak ikut. Benar. Faidan tuh kita tanya, kamu punya tim favorit apa? Oke. Oh, dia jawabnya PSS gitu. Yang jadi menurut aku, aku mau player ini main dengan penuh hati juga untuk klub yang jadi representatifnya. Jadi, aku tanya, oke kamu mau di klub mana nih kalau Persib nggak ada? Oh, aku mau di sini. Aku bakal bantu negosisi berdasarkan kemauan si playernya biar mereka mainnya all out juga. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau di season pertama tuh floating. Karena balik lagi, ini masih industri yang baru juga buat klub-klub bola. Jadi, kita masih floating. Tapi di season 2 dan season 3 kita nggak. Kita sistemnya ngelempak CV. Oh. Kita ngelempak profile. Nih ada profile player yang available yang di tier satunya. Di tier paling atasnya. Kalau misalkan tim mau cari tier 2 atau player daerahnya, dari SE-nya, misalkan SE-nya, itu kita bebasin. Jadi, dari season 2 sampai season 3 itu, Evel udah nggak campur tangan. Oh. Di season 2, season 3 itu campur tangannya Evel cuma ngasih ngelempar profile-nya doang. Sisanya mau di kontak, mau apa, itu udah bagian klub. Kita cuma nanti nggak ngasih due date. Nih due date kalian harus aktif layup. Kayak gitu. Tapi kalau di season 1 itu kita floating semua ya? Benar banget. Itu kita floating. Iya, iya. Banyak kalau di Evel itu selalu ada negosiasi gaji. Misalkan, ya apa namanya. Banyak nih pemain yang mau faedah. Tapi mungkin faedah milih dari offering yang terbaik. Jadi, udah ada nih sekarang kayak ekosistem-ekosistem seperti itu. Apa namanya, jual beli pemain. Atau misalkan ya tuker-tukeran transfer-transfer window itu udah ada. Gitu sih sebenarnya. Nah, ini menarik tadi. Mas Putra sempat nyebut SE-regional SE-daerah nih. Ya kan sekarang dengan adanya PBSE, terus muncul sekarang SE-SE daerah yang udah mengurusi e-sport di daerahnya masing-masing. Benar. Dan kalau dengan adanya SE daerahnya masing-masing, Evel ini apakah, apa ya, apa perannya si SE regional ini dengan apa namanya, ya itu tadi, pemain dan lain sebagainya. Atau mungkin mereka mendorong tim sepak bola daerahnya buat masuk Evel? Sebenarnya deh kayak gitu mas. Kayak waktu Liga 1 season 2 itu ada Persiraja Banda Aceh. Benar. Persiraja Banda Aceh itu aku, kita bantu. Persiraja Banda Aceh masuk ke Evel itu dibantu sama SE dari Acehnya. Oh gitu. Iya, SE dari Acehnya gitu. Ataupun ada juga dari SE masing-masing daerah juga yang nge-push pemainnya untuk SE Makassar. Kalau nggak salah, Sul Sol. Itu kemarin bantu nge-push Jamal, pemain daerahnya. Oh ya, benar. Itu ada sih kayak gitu. Peran SE itu, ya balik lagi, PBS-nya adalah federasi e-sports di Indonesia. Jadi Evel pun juga sekarang udah dibawah naungan PBSI juga sih. Kita udah mendaftarkan Liga. Kita juga ke PBSI. Jadi apapun itu, ada SE regional ya itu harus bisa kita ajak kolaborasi juga sih. Baik entah untuk nge-push club-nya itu ada juga sih. Itu peran SE regional sangat ngebantu banget sih mas. Atau misalkan untuk nyari-nyari scouting player untuk club-nya bisa ya. Club, kontak ke SE daerah untuk nyari-nyari. Atau kan kayak Liga 2 itu sempat ada Sulut United. Benar. Itu SE Sulut yang ngebantuin. Oh gitu. Ada member SE Sulut sih. Aku nggak bisa bilang SE Sulutnya. Tapi ada member SE Sulut yang ngebantu. Atau dari SE. Adalah, banyak kok yang ngebantu SE regional. Ya jadi dengan syarat langsung atau tidak langsung. Sebenarnya dengan adanya SE ini ya cukup membantu. Dan memang dalam pengembangan skena e-sports. Terutama skena e-football di Indonesia ya. Ya sebenernya. Cukup mempermudah dari segi komunikasi sih mas. Sama kayak tadi aku ada community manager dari masing-masing regional. Itu pun juga mereka aku minta tolong untuk komunikasi sama SE regional mereka. Biar nggak bentuk programnya. Karena mau gimana pun juga program-programnya PBSI kayak PON. Atau apapun yang ada e-footballnya. Itu pasti Eiffel diminta bantuan sama PBSI untuk bantu. Entah itu mengelola ataupun meramaikan lah. Jadi kita nggak bakal bentuk. Dan nggak boleh bentuk juga sebenarnya. Ya bener. Kalau bentuk kan susah juga nanti. Yang jadi korbannya sebenarnya bukan Eiffel atau PBSI. Tapi player-player komunitasnya. Jadi kita saling berkomunikasi kok. Ya itu bagusnya. Nah ini mas. Kita ngomongin Eiffel. Ya kan sekarang Eiffel udah mau masuk musim keempat ya sekarang ya. Yang Liga 1 ya. Nanti apa sih yang baru di Eiffel. Ya maupun Liga 2 atau Liga 1 di. Apa namanya. Musim keempat ini. Ada yang bisa di spill nggak nih? Ada sih. Aku tuh masih geregetan banget. Kenapa pemain Indonesia tuh belum bisa main di e-football pro. Yang AC Milan. Yang klub-klub resminya lah. Yang di luar sana. Padahal dari segi kualitas tuh kita. Bagus banget sih mas. Bahkan kemarin tahun lalu aku sampe ngedatangin 2 pemain dari e-football pro. Sebenarnya itu didatangin dengan alasan. Dengan alasan bahwa kita pengen ngebuktiin bahwa. Kualitasnya sama? Kualitas Indonesia. Benar sama mas. Oh. Kualitas Indonesia tuh di atas mereka. Oh di atas? Di atas. Kita berani jamin. Oh gitu. Indominator sama itu ya. Indominator ngelolos ke regular league. Gui Fera kalau langsung di babak awal. Benar-benar. Benar kan? Itu yang mencukup di atas malah. Cuma kita nggak ada oportunitas yang dikasih dari e-football pro untuk main. Atau kan kayak kemarin gitu. Ada beberapa player Indonesia yang udah deal dari segi verbal. Untuk berangkat ke e-football pro tau nih. Tapi adalah kendala visa atau kendala diribetin aja pokoknya. Oh gitu. Nah jadi tahun ini sebenarnya masih sama sih. Ambisi aku adalah ngedatengin siapa pemenang juara e-football pro. Oh tahun lalu kan Gui Fera pemenang e-football pro. Sama AS Monaco. Tahun ini siapa yang juara dan runner up itu bakal aku bawa. Oke. Untuk kita buktiin sebenarnya. Bahwa kualitas Indo tuh benar-benar bukannya sama mas. Di atas. Di atas. Aku benar ini pede banget. Di atas. Contoh kita ada kualifier e-football open. Kemarin kejualan dunia. Dari mobile. Itu yang lolos dari dua kualifier. Itu Indo semua. Indo semua benar. Indo semua mas. Gitu. Jadi ya ambisi aku yang paling baru adalah. Mungkin dari segi format. Oke. Format belum bisa aku spill. Tapi format bakal ada yang baru. Ada fresh format lah. Tadi ngomongin format. Format baru. Dengan adanya ya itu tadi. Apa namanya. Mau mendatengin siapa nih juaranya. Biar kita mungkin bisa kita kalahin. Katanya kita. Adakah penambahan tim baru? I mean kayak. Apa namanya. Tambah jumlahnya. Tambah kuotanya gitu. Gue kalau dari kuotang gak sih? Oh gak? Karena kalau aku lebih baik. 14. Tapi liganya punya kualitas yang oke. Daripada nambah. Kuantiti. Tapi misalkan klub-klubnya belum siap. Dengan. Infrastruktur dan lain-lain. Malah takutnya gak maksimal. Jadi aku lebih baik. Mendingan kayak. Fokus di 14 ini. Tapi aku. Tambahin format. Atau apa namanya. Inovasi-inovasi baru. Biar liganya lebih punya kualitas yang bagus sih mas. Oke. Aku udah gak penasaran sih. Sebenernya. Klub-klub ini udah ada yang ngantri gak sih mas? Ada. Mau masuk gitu. Ada. Ada. Kalau kita juga tetap ada screening mas. Sebenernya. Kita tetap ada screening. Kalau event Liga 2. Kita mau semua klub Liga 2 bisa banget mas. Itu justru ngantri banget. Oh gitu? Liga 2. Cuma kita screening. Oh iya. Kita gak mau quantity over quality. Kita takutnya kuantitasnya banyak. Mungkin jauh lebih seru buat penonton. Tapi buat operator-nya itu lebih ribet mas. Tempat tinggal. Karena kita semua yang provide tempat tinggal player. Di GH-nya ya. Di GH-nya kita provide semua. Jadi aku masih quality over quantity sih. Untuk saat ini. Oke. Kalau Liga 1. Sama. Aku kemungkinan gak bakal nambah quantity. Aku sistemnya tuh. Dari 2 tahun lalu tuh adalah cepet-cepetan submit. Oh gitu. Oh gitu. Jadi. Ya. Kita gak bakal. Apa ya. Bisa dibilang. Kemungkinan ada tim baru. Kalau tim baru. Memungkinkan ada. Iya. Kalau kemarin kayak Barito. Misalnya season 1. Yang gue ikut. Ini gak ikut kemarin. Iya kan. Tim baru kemungkinan ada. Tapi. Apakah nambah jumlah. Enggak. Oh gitu. Kita lebih ke. Masih quality over quantity dulu sih. Masih. Masih nunggu ini nih. Di eval. Apa namanya. El Clasico Liga 1 nih. Persin jamers. Kebanyakan malah kita El Clasico nya gak masuk. Meski jauh. Meski jauh masuk. Iya. Kasip enggak. Bener. Are emang masuk. Iya. Bener. 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 Nah itu. Itu yang biasanya. Ditunggu banget nih. Di itu. Oke. Thank you banget Mas Putra. Terima kasih juga. Score ID. Jadi guys itu tadi perbincangan kita obrol-obrol sama Mas Putra. Si OEVAL. Jadi gimana? Udah lebih jelas lagi gimana? Atau kalau memang belum jelas komentar silahkan diisi ya kan? Jangan lupa juga subscribe YouTube Yaskor Indonesia. Juga follow semua media sosial Yaskor Indonesia. Dan kita dari kita. Kita pamit. Bye bye. Don't forget to come back for more score. Dadah. Sub indo by broth3rmax